Intro Akhirnya episode yang paling kalian tunggu sudah ready guys Perjalanan kuliner Sumatera Barat bareng Tan Boikun Gua bakal ajak kalian menyusuri kuliner-kuliner enak yang ada di Sumatera Barat Sambil melihat pemandangan yang sangat indah Yuk langsung siwat tabang lai Guys, gimana episode sumber trip Tan Boikun kemarin? Seru dan mengasihkan bukan? Haha, setelah kita berkelana di Kota Pariyama dan Padang Panjang Di episode kali ini, gua pengen ngajak kalian buat kulineren di Kota Bukit Tinggi dan Payakumbwa Langsung aja kita let's go! Guys, perjalanan ke Sumatera Barat kali ini merupakan challenge bagi gua Karena kita harus tetap selalu fit setiap hari Karena kegiatan kita sangat banyak dan harus berpacu dengan waktu Nah, selain gua yang harus fit, tim gua juga harus selalu fit guys Makanya gua selalu rekomendasiin TJ Masuk Angin Ini dia andalan gua yang penting banget buat di jalan dan gak boleh ketinggalan TJ Masuk Angin Aduh, lemes banget sih Yon, kenapa sih? Capek banget Lemes Aduh, nih kalo lemes gua biasanya konsumsi TJ Masuk Angin Gua ada dua nih, satu buat lu nih Biar lu tambah fit Jadi TJ Masuk Angin ini adalah madu dengan herbal Masuk Angin Yang pertama menggunakan kemasan botol diminuman sejenis Jadi lebih praktis dan hygienis guys Satu botol TJ Masuk Angin ini setara dengan 7 saset Jadi jauh lebih hemat Makasih bang, tapi gimana minumnya nih bang? Aduh, minumnya gampang, lu tinggal pegang seperti ini Habis itu lu kocok-kocok sedikit Lu buka Nah, langsung dia tinggal pencet Setelah Ah, segar banget guys, rasanya enak karena ini tuh full madu guys Tuh kan, keluarkan anginnya jadi tambah fit kan gua Nah, sekarang lu cobain Nah, kan Serot Enak kan Tuh kan, bener Mantap banget bang Langsung keluar yang ini Langsung fit kan Iya Sekarang kembali bekerja Oke, siap Makasih ya bang Siap Eh, tar dulu yon Gua pengen jelasin lagi nih Ini tuh udah ada TJ Lok Anti Tumpah Jadi kalo lu buka, lu begini-gini gak bakalan tumpah tuh Nah, jadi bakalan praktis di bawah kuna-mana Gua cobain ya bang ya Boleh Coba kita coba emang Tuh Wih, makan Keren banget bang Wih, kira Fokus bekerja Oke bang Pokoknya untuk gue jalan masuk angin Meriang, mual, atau perut kembung Langsung ikutin gaya baru Atasi masuk angin dengan TJ Masuk Angin TJ Masuk Angin Pecah Anginnya Ya guys, hari kedua kuliner Minangkabau, Sumatera Barat Dan gua sudah sampai di Kota Buki Tinggi nih guys Kalian bisa lihat nih di belakang gua Ada jam gadang ikoniknya Kota Buki Tinggi di Sumatera Barat Buki Tinggi, Nagari Nansajua Siapa sih yang gak tau kota yang pernah menjadi ibu kota negara Indonesia ini Jadi guys, Buki Tinggi pernah menjadi ibu kota negara Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia selama satu tahun Dari tahun 1948 sampai 1949 Kota ini juga sempat mendapat julukan Paris van Sumatera pada zaman kolonial Belanda Ada juga sebutan lainnya yaitu Fort de Kock Sebagai benteng sekaligus tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah tersebut Selain kuliner, banyak unsur sejarah ikonik yang bisa kita temui di kota ini guys Salah duanya adalah jam gadang dan gua atau lubang Japang Jam Gadang adalah menara jam yang menjadi penanda atau ikon Kota Buki Tinggi Sumatera Barat, Indonesia Menara jam ini menjulang setinggi 27 meter dan diresmikan pembangunannya pada 27 Juli 1927 Terdapat jam berukuran besar berdiameter 80 cm di empat sisi menara sehingga dinamakan jam gadang Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar Jam Gadang menjadi lokasi peristiwa penting pada masa sekitar kemerdekaan Indonesia Seperti pengibaran bendera merah putih 1945 Saat ini jam gadang menjelma menjadi objek wisata dengan perluasan taman di sekitarnya Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur Acara-acara yang sifatnya umum biasanya disembakkan Terima kasih Ini kondisi lubang Jepang yang ada dalam ini ada 1.400-1.000 meter Jadi pilih kita kan semua satu ini nanti kita turun tangga sampai sini Dari sini udah rata ada jalan Jadi pertama kali kita lihat ada 6 terowong-orang munisi yang lain di Pong tahun 42 Ini nomor tiga ini untuk pelarian Ini tebusnya ini 40 meter dengan reksyano Ini ada 15 lagi, ada barak militer, uang makan, uang sedang, dan ini ada penjara Yang bikin ini kan perlu para Romusa Udah saya paksa yang dibawa Jepang dari luar Sumatera Bukan orang sini yang begini Orang Minang ya? Bukan Kalau orang Minang dibawa ke daerah Pekanbaru sana Bikin relak-relak tetapi Mereka disengaja disukar tukar supaya nggak lari Jadi kita turunnya di pintu 10 ini Jadi awal pembuatan lopong Jepang ini bukan dari sini Dari sini ya Ini jalan raya, nanti kita ke atas langsung kita ke pemandangan Ngaresyano Ada wang 1.080 Ini yang namanya Ngaresyano Kalau ini Ngaresyano Ini Ngaresyano Karena di atas itu namanya Desa Kutokadang Yang terkenal itu kan Ngaresyano Lopong Jepang ini dibangun tahun 1942 sampai tahun 1942 Untuk membuat lubang pertahanan mereka di tahun 1942 Perang dunia ke-2 dulu Dan aslinya lemang Jepang ini terbuat dari tanah tuf atau tanah putih, tanah kapur Dan ini direnovasi tahun 2014 sama pendah bukit tinggi termasuk tangga ini Jadi yang aslinya nanti kita bisa lihat di bawah Ada sebagian turunan yang masih asli Yang samping, yang kumusunya ada juga sampai ke jam kadang Tapi yang ke jam kadang sudah dibuk Karena sudah banyak gongsor di sana Jadi untuk keamanan kumusium dibuka untuk nyanyi sekitar panoramaknya 17 tangga yang ada di atas sampai ke bawah ini Ini ada 132 Ini namanya ruang omunisi ya Ini ruang omunisi ini Ini aslinya terowang Jepang itu Terbuat dari tanah kapur atau tanah tuf ya Tanah kapur Berarti ini digerus atau di... Itu pemikinannya secara manual loh Pake cangkul ke sana Dicangkul Karena yang bekerja di sini ini dibuat Ini belum dilobangi ya Iya, bukit Bukit ya Bukit yang melobangi Kemudian ketinggiannya segini bang Ya Dari sini sampai sini dulu Jadi kalau waktu itu Masuknya nunduk Nunduk kayak gini Beginilah masuknya Termasuk jalan yang kita lewat itu Ketinggiannya sama sini Pinggang ya Hahaha Jadi gitu lah ketinggiannya Oke Kalau kita ke ujung sana Belok ke kiri Itu tembusannya ke Ngaresyanok Yang ke kanan ini Katanya sudah ditutup Itu tembusannya Ke jam kadang Ya Ada dua kilo Jadi sekarang sudah ditutup Karena kondisinya tidak layak Untuk dikunjungi para pengunjung Jadi yang dibuka Hanya di taman panorama ini aja Sekitar 1.470 meter persegi 21 terowongan Yang sebelah kiri ini Dulu digunakan Jepang Untuk buang makan mereka Sama dengan yang di kanan ini Ini tempat makan di Jepang Kemudian dinding-dindingnya ini Ini kalau menurut ceritanya ini Ini kalau menurut ceritanya ini Ada satu meter ini Ada jarak-jaraknya ya Ada yang ngomongan ini Obot-robot Ya Katanya ditanjakkan obor-obor ini Di sela-sela ini Di samping untuk penerangan Juga digunakan untuk Peredam suara Panjangnya lebih kurang Ada 20 meter lebih lah Ke dalam Ini juga ada letter L Jadi waktu pengerjaan Ubin ini Nah Waktu dirasakan Pasti dibuangnya lah Sama tukang Jadi kelihatannya pendek Ya Akhirnya jauh ke bawang Ini gak asli ini Aslinya dulu Waktu jaman Jepang dulu Kalau orang-orang tuas ini Ini di rotan Rotan yang diikat-ikat Ya Orang dimasukkan ke dalam Kemudian Kalau udah meninggal Mayaknya dibuang ke bawang Ini belum sempat dipakir ya? Belum Tapi waktu Pembikiranmu kan Belah dahulu Ada bekerja paksanya Jadi kan gak semuanya yang patuh Sama Jepang Mereka coba-coba juga Untuk lari kan Kalau ketahuan lari Langkap Langsung dibuang Itu sebenernya Ada 2 meter ke ketinggian Dulu 1 meter lebar Jadi curam Nah Nyampainya nanti di sungai Jadi kalau mayaknya itu Dibuangnya ke sungai Ceritanya begitu Dan di atas itu Itu terang Jadi itu Namanya pintu pengintaian Di sana Tentara Jepang itu Mengintai orang-orang Disa Siano Disa Siano Tentara Jepang itu kan ada sawal Adam Ya Si anehnya mereka mau kebukit tinggi Memunjukan hasil panen ya Ceritanya begitu Mereka pasti lewat depan Lubang Jepang ini Dan dipantau di sini dulu Kalau udah ada yang lewat Mereka langsung dicegah ke sana Atau dirampu hasil panennya Nah Kemudian dinding ini Gak asli Aslinya dari bambu Terima kasih telah menonton! 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 Saat terima kasih telah menonton! Anda bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tuh unik ya, lembut-lembut cuman agak keras gitu, lembut keras, di belah lembut banget, lembut cuman pas setelah digigit agak, nah Coba dulu ya, ini pake dadiahnya nih, gue pengen coba dadiahnya murni, gimana rasanya abis belah Kayak keju tapi agak asem, sekarang gue pengen pake es nih, ini kayaknya lebih seger nih pake es nih Banyak-banyak Lebih seger, manis, manis dari gula anunya ini, atau bahasa Indonesia itu gula aren, dan ada sedikit asem dari si dadiah, jadi ini tuh komodasi yang balance ya Ada manis, asem, dan manisnya tuh gak nyegrak banget, nyaman di tengkerokan Ini kalo dimakannya siang, pake es, makannya di kota Padang, yang panas, pasti enak banget nih Keklar guys, oke kita lanjut lagi cari kulineran, tapi sebelum itu gue pengen jalan-jalan dulu nih guys, gue pengen keliling kota Bukit Tinggi Kita sampein tempat-tempat wisatanya, oke, yuk ikutin gue Guys, gue cobain ya, pisang kapi, makanan khas Bukit Tinggi di sebelah Hmm, pisang ini manis guys, dan ada rasa smoky nya, iyalah abis dibakar Terus si kelapanya ini, dipakein, ini kayak gula merah ya Jadi ada rasa si, ini, manis, gurih, gurih sedikit Manis dari pisang kan ada sedikit tuh, ada sedikit mata sasong ya Ditambah kelapa yang digulain ini Udah, cah Insya Allah Part 10 Guys, kalo lagi di Bukit Tinggi, gak elok rasanya kalo kita gak nyobain kuliner nasi kapau di kawasan sentra nasi kapau Los Lambuang Buat yang belum tau, jadi Los Lambuang artinya lorong lambung atau dapat diterjemahkan sebagai area penguas lambung Los Lambuang dapat ditemui di pasar tradisional di Bukit Tinggi Salah satunya adalah pasar ate Bukit Tinggi Di Los Lambuang banyak terdapat makanan tradisional, namun yang paling mendominasi adalah lapau nasi kapau Nah, nasi kapau sendiri sebenernya berasal dari Negeri Kapau, Kabupaten Agam, Sepertara Barat Sekilas, nasi kapau terlihat sama seperti nasi padam Tapi diantara kedua makanan tersebut, memiliki hal-hal prinsip yang menjadi pembeda Boleh dari cara penyajian lauk, cara memesan, hingga jenis lauk yang ditawarkan Salah satu contohnya, di nasi kapau tidak menyajikan lingkar laut yang biasanya selalu ada di nasi padam Dan nasi kapau yang lumayan terkenal disini guys, yaitu nasi kapau Nier yang menjadi rekomendasi warga sekitaran Jamgadang Yuk langsung kita pesan Guys, kita udah nyampe di Los Lambuang, ini tuh pusatnya nasi kapau ya Di Bukit Tinggi, ini gua berasal di surga Jadi, yuk langsung aja kita pilih, ini tempatnya banyak banget ya Jadi kalian tinggal pilih apa yang kalian mau Dan tadi gua disaranin sama orang sini, buat nyobain yang nasi kapau Nier Dan ternyata tepat di depan pintu masuknya Langsung ya, kita joroan lagi guys Joroan lagi, semangat Bu, makan Bu Apa ya? Yang paling laku yang mana disini Bu? Yang paling banyak dibesan Bu Apa itu Bu? Semua deh, ada dendeng, ada tunjang, ada usus Boleh, berarti semuanya enak nih Oke, saya boleh usus deh Usus? Ya, ditanya semua Mana nih yang paling laku? Semuanya lari Berarti semuanya enak nih Makan semuanya enak Waduh, saya lagi diet Bu Nah, ususnya boleh Usus sama dendeng deh Bu Dendeng Apalagi ya Bu Jengkol boleh? Ini apa Bu? Oh, tunjang ya Bu Kikil Boleh, kikil Apalagi? Apalagi ya Sayur deh Bu Siap Wuh Lauk buah, ada tambusu, ada kikil atau tunjang Ini lebih ke kikil kayaknya ya Terus ada dendeng kering Ada jengkol juga Dan ada sayurnya, oke Tapi gue pengen cuci tangan dulu guys Oke guys, langsung kita cobain nih ya Ini, tapi sebelum makan kita baca dulu Baca dua, dimulai Amin Kita cobain ya Ini dia punya usus atau tambusunya cukup besar ya Kita tambah buat kalian Mantap Nah, ini tuh kulit tambusunya lebih lembut Misinya telur nih Hmm Hmm Sebum bu Ini kulit ususnya empuk banget Bu Hmm Susah Pini Gue kira tadi tahu loh Ternyata full telur Hmm Oke, coba ini nih Dendengnya sebelah Hmm Coba ini guys Ya ini sepertinya kikil ya Bismillah Wah Ini gulanya ini ya Cukup asem ya Tapi gurih Jadi disini tuh rendangnya Pake ini guys Pake singkong Ini kita habiskan dulu ya Biar nanti baru gue deskripsikan Nah guys Selain nasi kapau Ada lagi nih Kuliner khas Bukit Tinggi Yang wajib dicobain Kalau lagi berwisata Di daerah sini Namanya Itia Ladomudo Itia Ladomudo Merupakan masakan Olahan daging Itia atau bebek Dengan bumbu-bumbu khusus Serta dicampur dengan Ladomudo Atau cabai hijau keriting Yang telah digiling Nah ada banyak tempat Di kawasan Ngarisyanok Yang menjual makanan ini guys Salah satunya rumah makan Dengan nama Itia Ladomudo Ngarai Lokasinya persis berada Di pinggir Ngarisyanok Dan sudah berdiri Sejak 1980-an Pas banget nih guys Gue masih lapar Langsung aja kita Gas Selain nasi kapau Di Los Lambuang Nggak outdoor rasanya Kalau ke Bukit Tinggi Nggak nyobain Itia Ladomudo Nah kita sudah Menemukan satu tempat Makan Itia Ladomudo Yang rame banget guys Lokasinya ada Di depan kita Yuk langsung ikut Gue Nah ini dia guys Nama tempat itu Itia Ladomudo Ngarai Ya langsung kita ke dalam Minta pesan Udah mau pesan Itia Ladomudo nih Ada apa Ada apa aja tuh Itia ayam sama cincang lagi Cincang oh Yang Autentiknya disini apa Itia ya boleh deh Ah ini aja Itia Ladomudo sama cincang Satu deh Itu dia tuh guys Itia nya digoreng atau dimasak sama Iya dimasaknya Oh nggak pakai santan pak Nggak pakai santan ya Dimasak pakai Barang sama ladu hijau nya ini Langsung sama bumbu Oh jadi mentah sama ladu hijau Sama bumbu nya langsung masak Sama-sama ya Lama Berapa lama itu Udah 6 jam ya Wow pastinya empuk lah ya Udah 6 jam Siap Masih tinggal nasi nya guys Ini dia guys Itia Ladomudo Langsung kita tuangkan Ke nasi Mantap jiwa Langsung aja kita mulai makan Sebelum makan kita baca-baca Dua dimulai Amin Kita cobain dulu ya Itia Ladomudo Yang dimasak selama 6 jam Menjadi aroma Paten gali Aroma cabai hijau Dengan bumbu rempah Yang sangat kental ya Ditambah dengan lemak Dari si itia nya ini Lemak si bebek itu kan Ini kan ya Apa ada aroma khas ya Dari itik Itik itu pas Indonesia coba ya Pitik ya Pitik ya Bener ya Lemak dari si itiknya itu kan Kita coba ya Gita yang pertama buat kalian Mantap Oh kita belek Udah belek Yang pertama buat kalian Mantap Bismillah Wow Dagingnya lembut Rasanya cukup gurih Dan rasa si cabai nya ini Bener-bener dominan Dan ini pastinya pedas ya Tapi gak begitu pedas banget Sangat Ngerasa cabai hijau nya strong Dagingnya merah gelap Pake cabai Pake ladu-ladu mudu Ladu-ladu itu ladu hijau guys Bismillah Gue penasaran Nyo mencoba cincang aja deh Ini cincang sapi Sangat kental sekali ya Uh Ini Uh aromanya Ini kayak Ini ya Aromanya tuh kayak Kulai kari kambing Tapi dia daging sapi Guys cobain ya Bismillah Wah Enak banget Kita fokus makan dulu Harumnya Harumnya hamis Dari sitiknya gak ada sama sekali Gak ada Ini tulang-tulangnya Wah ini lumayan pedas ya Wah kelar Wah kalian harus nyobain sini Sensasi unik makan itik Dan cukup pedas Dan ini termasuk makanan Minang yang pedas ya Oke guys Abis ini Kita bakalan lanjut lagi Ke Payakumbu Gue bakalan ke Kelog 9 Kelog Velumenal itu guys Yang viral Oke lanjut Nice Sebagai penutup episode kali ini Gue mau ngajak kalian Buat nyobain kuliner sate nih guys Tapi bukan sate padang Namanya Sate dangu-danguang khas Payakumbu Tapi sebelum kesana Asik kali ya Kalau kita jalan-jalan dulu Ke kawasan Kelog 9 Kita ngopi sore dulu guys Sebelum lanjut makan malam Yuk berangkat Kelog 9 adalah Ruas jalan berkelog Yang terletak sekitar 30 km Sebelah timur Dari kota Payakumbu Jumatana Barat Menuju Provinsi Riau Jalan ini awalnya Dibangun semasa Pemerintahan India Belanda Antara tahun 1908 Sampai 1918 Pada tahun 2003 Mulai dibangun Jembatan Layang Sepanjang 2,5 km Untuk mengatasi Ramainya kendaraan Yang melintas Dan kemudian Diresmikan oleh Presiden Susi Lubang Yudhino Pada tahun 2013 Jumatan ini juga Merupakan jalur lintasan Kejuaraan Balap Sepeda Internasional Tour de Singkar Untuk kuliner di Payakumbu ini guys Gue putuskan Untuk makan sate Dan sate yang terkenal di Payakumbu ini Adalah sate dangung-dangung Dan kita sudah ada Di depan tempat ini guys Sate dangung-dangung Ujangbur Sate dangung-dangung Dan asli Ujangbur Eh 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 Oke guys Eh 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 Oke guys Langsung kita pesan Sate dangung-dangung Adalah salah satu sate khas Sumatera Barat Selain sate Padang Pariyaman Dan sate Padang Sate ini Kuliner khas Payakumbu guys Nama dangung-dangung sendiri Diambil dari daerah asal sajian ini Dangung-dangung Kabupaten 50 Kota Perbedaan sate khas Payakumbu ini Terlihat pada warna kuah Dan ukuran daging sate Sama-sama kental Namun berwarna kuning Sedikit semburat merah Irisan daging satenya Berukuran lebih besar Dan tebal Selain itu Yang bikin spesial Satenya hanya berisi daging sapi Tapi kita juga bisa request Kalau mau dimix Dengan lidah sapi guys Nah salah satu tempat Makan sate dangung-dangung Yang legendaris Di sini Yaitu Pondok sate dangung-dangung Asli ujang bur Yang katanya Udah berdiri Sejak tahun 1989 Yuk bingung lama-lama Langsung aja kita pesan guys Udah Pasang sate seporsi udah Iya makan di situ Waduh Iya makan di situ Wangi banget ya Dan kalian bisa lihat Di situ banyak banget Satenya Ini satu hari Bisa habis beratusuk Kurang lebih ya Kurang lebih Seribu marti bang Seribu marti Itu bara kilo daging Sekaranya Ini peratusuknya Nampai wangi Di tongan Oh Kurang lebih Seribu marti Seribu marti Itu semua Kalian Kalian ini aja lah Hitung aja lah Oke Boleh Satu porsi udah Oke guys Ini dia sate dangung-dangung Khas payakumbu Wah asli nih guys Gue makan langsung Di tempatnya nih Sebenernya sate dangung-dangung Sudah punya cabang juga Kalau nggak salah Di Jakarta ya Tapi ini gue makan Di tempat aslinya Guys Dan ini sistemnya Gue kira porsian ya Soalnya pas gue tanya Tadi satu porsi Minta Udanya iya-iya aja Dan ternyata dia itu Sistemnya Kita ambil Dia menjanjikan Satu piring ini 20 tusuk Dan nanti dihitungnya Berapa kita ambil Jadi menurut gue sih Strategi penjualannya Bagus sih Orang ya Tanpa sadar sambil ngobrol Kan makan-makan-makan Banyak juga gue makan Oke Nah ini dia guys Yuk langsung aja Kita mulai makan Sebelum makan Kita baca-baca dulu Aduh mulai Amin Ini dari kuahnya Ini lebih terang ya Daripada sate padang Yang biasa gue makan Yang di Jakarta Sama sate padang Yang di kota padangnya juga Lebih terang Dari aroma sih emang Gurih banget ya Khas sate padang Nah ini dari Bentukan dagingnya Ini perfectly Ini ya Pembakaran ya Dengan daging yang sudah Dibumbuin Yang diungkep Yang direbus sampai Sudah bener-bener matang Habis baru dibakar Langsung kita cobain ya Tanpa kuah sate padangnya dulu Ini gigitan pertama Buat kalian Mantap Bismillah Coba ini Gurih Asinnya ada Asinnya cukup dominan Dan bumbunya guys Kunyitnya itu juga berasa Dan ini kan ada yang Ini tuh Matang banget pas dibakar Ada yang enggak Nah yang matang banget ini Pas dibakarnya itu Lebih garing guys Kalau ini dia lembut Jadi ini Kalau lo makan yang begini nih Ini jadi dapat Tiga tekstur nih Ini garing Ini setengah garing Ini yang lembut Sekarang gue coba Cocol pakai kuah dulu ya Ini guys Oh tapi sebelum itu Gue pengen nyobain kuahnya dulu nih Kuah sate padang Kuah sate dangun-dangun Aku mau sate padang ya Ini sate payakum gue Ini guys Bismillah Gurih tapi gak begitu gurih Agak light Bumbunya cukup berasa Ini cocok nih Sama orang yang suka sate Yang tipikal sate Padang sate Minang Seperti ini Yang bumbunya gak terlalu Asin banget Jadi sebenarnya cocok ya Ini dagingnya agak asin Dipadu dengan Bumbu ini Seharusnya Perfectly Ngeblend sih Coba ya Bismillah Soalnya kalau ini lebih asin lagi Wah jadi Asin banget gak karuan Ini pas Sekarang kita cobain pakai Lontongnya ya Katupe nih Katupe Dan jangan lupa guys Pakai karupu ajangnya Dimakan bebarengan sama si Katupe nya guys Itu pas Bismillah Bismillah Oh Jangan katupe nya ini ya Pelen Cuman ada sedikit manis Oke Ini kita ambil Nah Guys kita makan begini nih Dan ini tuh daging semua loh Hmm Oke Good Oke kita habiskan guys Sista kuahnya buat makan Barang kerupuk jangik ini Kelar Ini tuh sebuah experience yang Ini ya Ngesankan ya Soalnya ini pertama kali juga Gue makan satya dangung-dangung Langsung di payakung guanya Buat kalian yang lagi jalan-jalan Keliling Sumatera Barat Harus banget coba ini Satya dangung-dangung Di payakung guanya Setelah jalan-jalan ke Kelog 9 Baliknya Maka satya dangung-dangung Guys Pas ya Terima kasih dah Oke Sampai disini videonya Nantikan terus Video Jalan-jalan tanpa ikut Keliling Sumatera Barat Pastinya sampai disini aja guys Yuk Sampai ketemu di next video Bye